BAP Pepti Aset Kripto Sangat Volatile, nilainya bisa naik dan turun drastis dalam waktu singkat. JKRTA, KOMPAS.com, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAP Pepti Didit Nor Diatmoko meminta masyarakat memahami sifat dan karakteristika aset kripto agar bisa mendapatkan manfaatnya secara optimal dan mencegah terjadinya kerugian. Penegasan ini disampaikan saat menutup bulan literasi aset kripto di Jakarta. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto sangat volatile. Bisa saja nilainya mengalami peningkatan maupun penurunan yang sangat drastis dalam kurun waktu pendek. Memang perdagangan atau sering disebut investasi aset kripto mengandung risiko tinggi, ujar Didit dalam siaran resminya, dikutip Senin 1 Maret 2023. Dengan penggunaan teknologi blockchain, Didit meminta masyarakat lebih cepat beradaptasi mengikuti perkembangan perdagangan aset kripto. Baca juga pasar kripto tengah beris. Ini penyebabnya kita harus berusaha cepat beradaptasi dalam mengikuti perkembangan perdagangan aset kripto, seperti penyesuaian berbagai regulasi dalam mengatur ekosistem penyelenggaraan aset kripto yang wajar dan adil. Selain itu juga mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pelanggan. Ujarnya, Didit juga menyampaikan pendirian perihal ekosistem maset kripto yang terdiri atas bursa kripto, clearing, dan kustodian. Menurut dia, proses panjang yang dilakukan BAP-Pepti dalam pendirian bursa kripto bertujuan untuk menciptakan bursa yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dapat meliterasi masyarakat dengan lebih baik. BAP-Pepti tidak mungkin berjalan sendiri. BAP-Pepti membutuhkan masukan dari kementerian atau lembaga pemerintahan serta masyarakat terkait mengenai tata kelola perdagangan aset kripto, sehingga ke depan dapat terus dilakukan perbaikan dan dapat dinamis sesuai kebutuhan masyarakat. Masukan juga diperlukan terkait transisi perpindahan pengawasan aset kripto dari BAP-Pepti ke Otoritas Jasa Keuangan OJK, ujar Didit. Dia menambahkan, selama pelaksanaan bulan literasi aset kripto yang digelar sepanjang Februari 2023, BAP-Pepti bersama Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia menilai kegiatan berjalan sukses. Baca juga OJK akan tambah dua komisioner baru untuk awasi pinjol dan kripto kegiatan berhasil membuka wawasan masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial dan generasi Z terhadap perkembangan industri aset kripto.